Intro Hai selamat siang semuanya apa kabar Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat Ya kalau ada yang lagi sakit mudah-mudahan cepat pulih Cepat gembira lagi cepat Kembali bisa menyongsong hari Senin yang cerah-ceria Ini bersama Rupi No Secrets Oke itu musiknya bisa ditinggi lagi Audionya kurang semarak ya Biar tambah rame gitu loh selain hari kita ya Apalagi kalau kita mulai dengan dipocokan Untuk membahas berita-berita yang hot bag Datang dari dunianya atau apa dari dunia Maya Demasuk kan suara aku ya Berita yang pertama dari dunia Maya dulu Ini ada dari storynya Siapa itu namanya? Siapa namanya? Keanu Keanu ya Keanu ini lagi makan-makan sama temen-temannya Ya ampun Pandemi ini masih makan-makan di restoran Berani banget loh ya Terus abis itu pas dia story-story Ada tuh Rachel V nya sama Salim Iya kan? Lalu itulah menuai komentar netizen Kenapa menuai komentar netizen? Nanti aku jelasin Kita lihat dulu videonya berikut ini ya Kok bisa belum ready? Bukannya udah dari tadi pagi Oke Baik lanjut Yaudah aku jelasin aja deh ya Komentarnya tapi udah ada komentarnya? Komentarnya ada? Oke komentar Udah ada belum? Komentarnya ada Mana komentarnya? Kan aku mau baca Iya Jadi kan gini kan Rachel V nya tuh kemarin Ya lagi banyak di Banyak hatersnya Gara-gara kemarin ketika dia Apa tidak Tidak karantina Sepulang dari Amerika itu Ya Hatersnya banyak banget Bahkan kalau ada yang endorse dia Juga yang endorse dibully Gitu ya Tapi terus postingan-postingan terakhirnya Dia lagi postingan sama anaknya Sama mantan suaminya Okin gitu ya Terus akhirnya Ya banyak orang yang mensupport lah Dia balikan sama Okin gitu kan Nah Melalui instastory nya si Keanu Terlihat bahwa Rachel V nya Ternyata deket lagi sama si Salim gitu ya Langsung deh pada komentar Bunyi komentarnya seperti ini Coba kita baca Mana? Mana bunyi? Dia tetap pilih Salim buat kekasih Tapi kalau buat meng Dari hujatan netizen Agar bisa bikin story titik-titik Ya Okin lah yang dipilih Katanya gitu ya Ya apa videonya? Nih kita lihat yang berikut ini Ini yang menjadi pertanyaan aku Keanu tuh tau gak ya? Keanu tuh berasa gak sih Kalau ini bakal jadi dihujat gitu ya? Kayaknya dia maksa banget gitu Salim sama Rachel V nya Untuk deketan gitu Biar satu frame di instastory nya ya Oke Komentar netizen yang berikutnya Coba kita lihat Ada penginya Okin ternyata cuma tameng doang Biar hujatan berlaru katanya gitu Oke gitu ya Gitu ya bisa ya Lanjut berikutnya Ada komentar apa lagi? Gak ada Kerjanya have fun mulu Sama Salim dah katanya gitu Padahal baru satu instastory doang Siapa tau tuh udah lama gak ketemu ya Terus mungkin dia gak berencana Dateng sama Salim Ya kali mungkin Salim jalan-jalan sama Kianu Rachel V nya jalan-jalan sama Kianu Gak tau Ya ketemu disitu kan bisa ya Kita harus positif thinking Oke lanjut berikutnya berita pojoknya kedua adalah Ini dari posisi kira Feral Bramasta Ini dia ngasih dukungan buat Atala gitu ya Salah-salah dia bilang Kamu gak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun Orang yang sayang sama kamu gak akan membutuhkannya Orang yang membenci kamu tidak akan percaya Setuju sih ya Ini kaitannya sama apa sih gara-gara itu loh kemarin Aduh itu aku sebutnya apa sih selebgram tiktokers ya Shannon Wong itu loh yang cerita dia Mengalami mental abuse sering dimarahin bapaknya Terus adiknya klarifikasi Ya Pak pantes dia dimarahin sama bapaknya Gara-gara dia pergi si Shannon ini pergi sama cowoknya Gak ada kabar Pulang-pulangnya udah pagi Dalam keadaan Banyakan minum Itu loh ya Mungkin minum air putih kembung jadinya ya Ya karena dia deket awasi Atala Orang jadi menduganya Oh pacarnya itu yang membawa dia pulang pagi Dan minum sampai kembung itu adalah Atala Sampai kemarin Atala merasa perlu harus klarifikasi Ada menjalani apa sih Aku gak tau deh klarifikasi sama pengacara gitu Terus banyak komentar netizen yang bilang gini Atala waktu itu gak ngaku kalau pacaran sama Shannon Wong Tapi waktu dia diundang dirumpi juga dia ngakunya Mereka ngakunya emang gak pacaran Cuman kenapa sering ada fotonya Mereka bilang kalau ketemu selalu foto Kalau ketemu selalu bikin konten Jadi aku rasa ini hanya hubungan perkontenan Mungkin ya Oke jaman sekarang udah begitu ya Kita lihat komentar netizen Oh ada tiktoknya perbedaan statement soal status Udah mesra-mesra Eh cuman teman aja Ya siapa tau memang bukan dia Coba kita lihat tiktoknya Aduh Ya ampun netizen anda luar biasa Ya ampun Oke Aku mungkin akan berpikir secara positif ya Ya Itulah untungnya gak ada yang menyatakan cinta Ya kan Karena cinta tidak perlu ditunjukkan Eh tidak perlu dikatakan hanya perlu ditunjukkan Sampai jumpa Tidak